Intro Halo, perkenalkan nama saya Lucia Turnip dari kelas 12 IPA 1 Hari ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi modern Pengertian bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan subenergi, dan sebagainya Macam-macam bioteknologi modern Yang pertama, rekayasa genetika Artinya, memasukkan atau menyisipkan DNA asing ke dalam plasmid suatu sel bakteri yang bertujuan untuk membuat produk dan memberi kemampuan baru DNA yang disisipkan ini akan direplikasi dan diwariskan kepada sel anak pada waktu sel ini membelah Yang kedua, fusi protoplasma Artinya, satu metode persilangan atau hibridasi Tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konversional Yang ketiga, modifikasi struktur protein atau rekayasa protein Berbagai jenis protein terdapat dalam darah manusia Beberapa diantaranya seperti faktor ke-8 dan ke-9 Atau untuk membantu pembukuan darah yang normal dan mencegah pendarahan yang berlebihan Protein darah yang paling banyak dijumpai adalah albumim Yang keempat, ibomilisasi enzim dan sel katalis Kesimpulan yang paling utama dalam penggunaan enzim yang telah diisolisasi adalah Enzim tersebut tidak cukup stabil pada kondisi operasi Untuk menghadapi hambatan ini Dilakukan proses imobilasi enzim Yaitu pengubahan enzim dari yang larut dalam air Keadaan bergerak menjadi keadaan tak bergerak yang tidak larut Yang kelima, penginderaan dengan bantuan molekul biologi Hal yang mendasar bagi bioteknologi adalah plasmid Pada hakikatnya, plasmid adalah molekul yang dapat diturunkan secara stabil Tanpa dikaitkan pada kromosom Yang keenam, pengaitan komputer dengan reaktor dan pemprosesan Komputer menjadi bagian yang bermanfaat bagi penyimpanan dan pengorganisasian data Sesuatu proses bioteknologi Misalnya, untuk memahami dan mengendalikan berbagai proses fermentasi Yang ketujuh, merancang membangun reaktor dan prosesan Tujuan utama merancang bioreaktor adalah Untuk menentukan biaya produksi Namun, usaha pengembangan bioreaktor selanjutnya Ditamakan pada peningkatan kecepatan pembentukan kualitas produk Manfaat bioteknologi modern Yang pertama, menghasilkan tanaman yang tahan hama dan penyakit melalui proses rekayasa genetika Yang kedua, menghasilkan metode untuk menangani dan mengobati penyakit tertentu Misalnya, terapi gen yang dapat digunakan untuk usaha perbaikan kelainan genetik pada manusia Yang ketiga, meningkatkan hasil produksi dalam berbagai bidang pertanian Perkebunan serta perikanan Khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan Menghasilkan vaksin dengan menggunakan virus Yang keempat, meningkatkan jumlah spesies dari tumbuhan melalui berbagai produksi jaringan Dampak bioteknologi dalam kehidupan manusia Yang pertama, dampak positif bioteknologi A. Dalam pengolahan bahan baku, bioteknologi telah dikenal oleh manusia Salah satunya pemanfaatan adalah dalam pengolahan bahan baku Contohnya, dalam pengolahan susu Dengan mendambakan bakteri tertentu, susu dapat diproses menjadi yogurt B. Dalam bidang pertanian Pemanfaatan bioteknologi telah membantu para petani Untuk mendapatkan varietas yang lebih unggul Seperti dalam menghadapi serangan hama Bioteknologi juga membantu pertumbuhan tanaman Sehingga masa panen menjadi lebih cepat C. Dalam bidang kesehatan Dampak bioteknologi terhadap bidang kesehatan sangat banyak Bioteknologi telah membantu para medis Dalam menghasilkan vaksin, antibiotik, dan sebagainya D. Pada lingkungan Tumpahnya minyak bumi di lautan merupakan Pestiwa yang akan merusak lingkungan Pemanfaatan bioteknologi yang menggunakan bakteri Tentu dapat dengan cepat mengurangi Minyak dan jajat yang bersifat racun Kedua, dampak negatif bioteknologi A. Dalam bidang pertanian Para petani yang memiliki modal kecil akan tergeser Karena mahalnya bibit varietas unggul Pada hakikatnya, hanya petani yang memiliki modal yang sanggup berproduksi Selain itu, akan timbul kepunangan varietas asli Karena petani sudah tidak mau lagi menggunakannya B. Pada lingkungan Salah satu contoh dampak negatif bioteknologi pada lingkungan adalah Dalam proses penyerbukan bunga matahari Bioteknologi menyebabkan berkurangnya keterlibatan kupu-kupu Dalam proses alami penyerbukan pada bunga matahari C. Dalam hal keagamaan Bioteknologi memberikan kemampuan kepada manusia dalam membuat kloning Hal ini tentu saja bertentangan dengan pandangan keagamaan Yang percaya bahwa hanya Tuhan yang berhak untuk menciptakan bahwa makhluk hidup Sekian dari penjelasan saya, terima kasih